Bang! Telapak tangan ramping Dao Islan Yue bertabrakan dengan Gusu Bayu dari sekte pedang pengembalian asal. Tubuh Gusu Bayu seperti layang-layang yang talinya putus saat diterbangkan. Uh! Tubuh Gusu Bayu langsung terhempas ke gunung. Wajahnya menjadi pucat saat dia mengeluarkan setegup darah. Pada saat yang sama, pedang mutiara roh Gusu Bayu juga terlempar oleh pedang roh bulan sabit. Pedang mutiara roh ditusukkan ke tanah di samping Gusu Bayu, kehilangan sebagian besar kilaunya. Pemimpin sekte. Para murid dari silsilah Gusu berseru. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Bahkan pemimpin sekte dan pedang mutiara roh bukanlah tandingannya. Ini. Ayah. Gusukin menutup mulutnya dengan ngeri. Setelah itu, dia terbang dan membantu Gusu Bayu naik dari gunung. Gusukin menatap tajam ke arah pendeta Lan Yue. Kamu terlalu hina. Wanita ini akan bertarung habis-habisan denganmu. Saat dia berbicara, Gusukin langsung mengeluarkan pedang terbang kelahirannya dan terbang menuju pendeta Lan Yue. Matanya dipenuhi kebencian dan keputus asaan. Hanya saja, gambaran Sun Wukong muncul di benaknya. Mungkin ini adalah kengganan terbesarnya. Nona muda. Para pelindung Dao dari silsilah Gusu sangat ketakutan hingga jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Gusukin adalah Dewi di hati mereka. Apakah dia akan binasa sekarang? Kin Er, jangan. Tubuh Gusu Bayu gemetar tak henti-hentinya. Dia sudah kehilangan putranya, Gusu Ziheng. Saat ini, hanya Gusukin yang tersisa. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Pendeta Lan Yue tertawa dingin. Usianya lebih dari 100 tahun, tapi dia seperti gadis muda. Karena kecintaannya pada kecantikan, dia sangat memusuhi para kultifator wanita yang lebih cantik darinya. Sejak dia melihat Gusukin, Pendeta Lan Yue sudah memperlakukannya seperti orang mati. Sebagai mutan yang datang dari bumi, mereka merasa sangat disayangkan. Melihat wajah cantik Gusukin, mereka langsung merasa bahwa para simpanan di sekte bulan biru itu keberadaannya mirip dengan Suster Phoenix. Hanya saja, peri cantik seperti itu akan dihancurkan oleh Pendeta Lan Yue. Sangat disayangkan. Budidaya Gusukin bahkan belum mencapai alam jiwa baru lahir. Menantang Pendeta Lan Yue yang berada di kesengsaraan melewati seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Sebelumnya, Gusukin berada jauh dan tidak merasakan tekanan mengerikan dari Lan Yue yang disempurnakan. Baru setelah dia mendekat, dia menyadari bahwa tekanan ini seperti gunung yang tidak dapat diatasi, membuatnya sulit bernapas. Mati! Kata Daois Lan Yue dengan dingin. Suhu di sekitar sepertinya turun beberapa derajat. Hanya dengan berpikir, dia langsung memenjarakan Gusukin. Kemudian, dia tanpa ampun menempelkan telapak tangannya ke dada Gusukin. Serangan telapak tangan ini pernah mengalahkan Gusu Bayu. Sekarang, itu sudah cukup untuk merenggut nyawa Gusukin. Para murid sekte pedang berteriak kaget dan menutup mata mereka, tidak berani melihatnya. Kamu monster tua, beraninya kamu menyentuh sehelai rambut pun di kepala kinerku. Aku, Sun Tua, akan mengambil nyawa anjingmu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekte pedang Guiyuan. Dao Islan Yue terkejut. Tekanan yang sangat kuat. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, sebuah tongkat panjang muncul entah dari mana dan mengenai dadanya. Sangat kuat. Mata indah Master Dao Islan Yue dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ingin segera berbalik, tapi tongkat itu berbelok aneh. Bang. Hanya dalam satu gerakan, Master Dao Islan Yue langsung memuntahkan darah dan terlempar. Seolah-olah energi Yin-nya telah tersedot hingga kering, dan dia terjatuh lemas ke tanah. Pada saat yang sama, cahaya kemasan meledak dari kedalaman sekte pedang Guiyuan dan langsung diblokir di depan Gusukin. Dia memegang jingubang di satu tangan dan menunjuk ke arah Gusukin dengan tangan lainnya. Dia tersenyum dingin dan berkata, Aku bahkan belum bergerak, dan kamu sudah terjatuh. Uuuuh. Master Dao Islan Yue membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah. Lalu, matanya tiba-tiba melebar. Tubuh Daoku. Master Dao Islan Yue memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia menemukan bahwa kultivasinya benar-benar menghilang begitu saja, dan kulit aslinya yang halus tiba-tiba berkerut. Terlebih lagi, penyebarannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat ini, dia telah menjadi seorang wanita tua. Penampilannya sangat jelek. Uh. Beberapa mutan dari bumi hampir muntah. Dia awalnya memiliki wajah seorang selebriti internet, tapi sekarang, dia telah menjadi wanita tua yang sangat jelek. Api jahat di perut bagian bawahnya langsung padam. Dia tidak lagi tertarik pada seks. Kosong. Gusukin bersiap untuk mati. Namun setelah mendengar suara Sun Wukong, ia membuka matanya dan melihat sosok Sun Wukong yang gagah. Untuk sesaat, dia sangat tersentuh. Tidak ada yang lebih mengejutkan dan tak terbayangkan daripada kemunculan Sun Wukong di saat bahaya. Seolah-olah dia langsung menutup gerbang neraka untuknya. Mendominasi. Beberapa mutan di bumi mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Mengapa rambut kuning ini terlihat begitu familiar? Aku juga merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia menyebut dirinya matahari tua. Mungkinkah pria dari gunung Hua itu? Mendesis. Tampaknya Feng Hao juga ada di sekte pedang Guiyuan ini. Beberapa mutan mulai gemetar tanpa peringatan. Mereka sangat takut sehingga ingin berbalik dan pergi. Mereka mungkin tidak tahu banyak tentang Sun Wukong, tapi mereka terlalu akrab dengan Feng Hao, yang pernah bertarung bersama Sun Wukong sebelumnya. Dia hanyalah dewa dunia manusia. Marvel, Afangers, God of Thunder, Tano, dan yang lainnya. Mereka semua harus mati ya. Siapa kamu? Salah satu ahli yang menyerang sekte pedang Guiyuan mengerutkan kening. Dia adalah wakil pemimpin sekte Chang Yue sekte seperti Master Dao Islan Yue. Tingkat kultifasinya lebih tinggi daripada Master Dao Islan Yue. Dia telah mencapai tahap Mahayana. Dia ada di sini untuk mengawasi pertempuran dan tidak siap untuk berperang. Master Dao Islan Yue saja sudah cukup. Namun, pria yang telah mengganti rambutnya ini tampak sedikit menakutkan. Aku, Sun Tua, tidak pernah mengganti namaku. Aku adalah Raja Perang Suci, Sun Wukong. Sun Wukong mengayunkan Jing Wu Bang dua kali dan menatap Master Dao Islan dengan tatapan yang sedikit agresif. Sekilas, Sun Wukong tiba-tiba kehilangan sifatnya. Terlalu lemah. Panggung Mahayana. Bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Raja Perang Suci, saya belum pernah mendengar tentang Anda. Tapi sepertinya Anda bukan ahli dari dunia primordial. Mata pangdasan sangat dingin. Sepertinya dia tidak mundur karena kekuatan Sun Wukong. Sebaliknya, dia mulai menginterogasinya. Benar, Aku, Matahari Tua, memang bukan dari dunia purba. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Sun Wukong sulit diatur. Jing Wu Bang langsung menghantam pangdasan. Bang, kecepatannya terlalu cepat. Perbedaan tingkat budidaya terlalu besar. Pangdasan yang berada di panggung Mahayana langsung diterbangkan. Adegan ini, secara langsung membuat takut para murid sekte Chang Yue yang menyerang sekte pedang Gu Yuan. Semangat juang mereka yang semula tinggi kini berubah menjadi menggigil. Uff. Mata pangdasan menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa keras dan keluar dari lubang besar itu dengan susah payah. Tahukah kamu bahwa tingkat kultifasimu telah melampaui batas dunia primordial? Kamu harus menanggung murka para dewa jika kamu ikut campur dalam dunia fana dunia primordial. Jejak kedengkian muncul di mata pangdasan. Kemudian, Pilar Ki melonjak ke langit dari tubuhnya. Sekte Chang Yue di wilayah selatan mengundang para dewa untuk turun ke dunia fana dan membunuh pengganggu dunia lain. Gemuruh. Awan guntur tiba-tiba bergulung di langit di atas sekte pedang Gu Yuan. Aura dan energi yang kuat sedang muncul. 3.352. Apa yang telah terjadi? Ekspresi Sun Wukong berubah. Aura yang muncul di atas sembilan surga agak aneh. Tapi terasa familiar. Wakil Master Sekte Blue Moon, pangdasan, menjadi sangat bersemangat. Dengan kata lain, dia telah berhasil mengundang dewa langit untuk bertindak sebagai pelindung ketertiban di Gritwastelen. Itu adalah tanggung jawab untuk memusnahkan para ahli dari dunia lain itu. Tidak apa-apa jika mereka tidak ikut campur dalam dunia sekuler, tetapi begitu mereka melakukannya, para dewa surgawi akan turun dan membunuh para ahli yang menghancurkan tatanan dunia. Haha, tunggu saja kematianmu. Sejak zaman kuno, ada banyak ahli yang memasuki dunia kesunyian besar, tetapi mereka yang mengganggu dunia sekuler semuanya telah mati. Wakil pemimpin Sekte Pang Dasan berkata sambil tersenyum sinis. Namun, perkataannya membuat para ahli mutan dari bumi gemetar ketakutan. Pemimpin Sekte Pang, kamu. Salah satu mutan hampir menangis. Dia baru saja memulai perjalanannya menuju puncak kehidupan, tapi dia akan dijual dalam sekejap mata. Darah menetes dari sudut mulut Pang Dasan. Serangan Sun Wukong hampir merenggut nyawanya. Dia menoleh dengan susah payah untuk melihat beberapa mutan dan berkata, meskipun kalian juga berasal dari dunia lain, tingkat kultivasi kalian belum melampaui tahap Mahayana. Kalian tidak berada dalam lingkup hukuman Dewa Surgawi. Fiuh! Para mutan menghela nafas lega. Lelucon yang luar biasa. Aku bahkan tidak tahu apakah Dewa Surgawi yang kamu bicarakan dapat mengalahkanku. Matahari Tua. Sun Wukong sangat arogan. Dia berdiri di depan Gusukin, tubuhnya sangat tinggi dan kokoh, gada emas di tangannya menunjuk lurus ke sembilan surga. Jika kamu memiliki kemampuan, tunjukkan dirimu. Aku, Matahari Tua, akan mengalahkanmu sampai kamu sial. Sun Wukong memberontak, dan matanya dipenuhi keinginan untuk bertarung. Dia menduga ini mungkin yang disebut sebab dan akibat yang dipahami Feng Hao, tetapi dia mengatakan bahwa dia akan menanggung semuanya. Dia tidak percaya pada karma. Ia hanya percaya bahwa sepasang tangan ini mampu mengukir alam semesta yang cerah. Pada saat yang sama, Feng Hao, yang berada di puncak utama Sekte Pedang Pengembalian Asal, melihat awan kesusahan di langit dan aura familiar. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, jika saya tidak salah, ini adalah buah yang ditanam oleh Sun Wukong. Buah ini bukanlah penindasan dunia, tetapi, sekelompok ahli dari alam ilahi yang telah memahami ajajak tatanan dunia caotik. Mereka tidak akan membiarkan para ahli dari dunia lain ikut campur dalam urusan dunia sekuler, dan mereka mungkin memantau semuanya setiap saat. Mata Feng Hao seperti obor saat dia melihat awan petir di surga ke-9. Ketika benih dunia dalam akar taunya bergetar, dia melihat bahwa awan petir sebenarnya adalah sebuah kapal perang. Benih pohon dunia ini mengandung hukum dan tatanan dunia ini, dan para ahli dari dunia dewa ini juga telah menyatu dengan suatu keteraturan. Itu sebabnya aku bisa memahami karma. Ini adalah pengingat dari pohon dunia. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung, dan dia berkata dengan lembut, karena dia adalah pembangkit tenaga listrik dari alam dewa, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. karma ini, jadi bagaimana jika kaisar ini ternoda olehnya? Mata Feng Hao bersinar terang. Pada saat yang sama, bahkan pedang Suan Yuan, yang tertidur lelap di kolam pedang segudang, tiba-tiba mulai bergetar. Seolah-olah dia bisa bangun kapan saja. Gemuruh. Di kaki sekte pedang Gu Yuan, awan petir di atas surga ke-9 sepertinya merasakan arogansi Sun Wukong. Kemudian, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba jatuh dari awan petir. Di kaki sekte pedang Gu Yuan, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan angin menderu-deru. Kemudian, seorang pria parubaya berjubah panjang perlahan turun dari pancaran cahaya, seperti dewa yang turun ke dunia fana. Salam, Tuhan. Pangdasan buru-buru berlutut di tanah. Lan Yue yang sempurna juga gemetar karena kegembiraan. Dia sudah sangat tua, tapi, dewa pasti mampu menjaganya tetap muda. Ya Tuhan, selamatkan aku. Sun Wukong, Raja Perang Suci dari berbagai dunia, lepaskan tanganmu dan ikuti aku ke gerbang ketertiban. Dan kamu akan dibebaskan dari hukuman. Tubuh pria parubaya itu bersih tanpa setitikpun debu, dan dia tampak seperti akan membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Namun, dia mengabaikan orang-orang dari sekte Chang Yue dan memandang Sun Wukong. Aku, Sun Tua, paling membenci orang sepertimu. Kenapa kamu berpura-pura? Dengan pemikiran dari Sun Wukong, Rui Jingubang tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah, dan lahar mengalir melalui pola pada Rui Jingubang. Dia juga bertransformasi menjadi Raja Perang Suci, dan jubah merahnya berkibar tertiup angin. Kedua bulu pada mahkota ungu emas bersayap Phoenix bergerak, dan Rui Jingubang menyapu ke arah pria parubaya itu. Trik kecil, nilai Rui Jingubang ini lumayan. Hampir tidak bisa dianggap sebagai senjata ilahi. Pria parubaya itu tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya. Perintah itu mengalir di telapak tangannya, dan Rui Jingubang seketika seperti terjebak di rawa, tidak bisa bergerak sama sekali. Astaga! Pria parubaya itu menggunakan sedikit tenaga dan langsung mengambil Rui Jingubang dari tangan Sun Wukong, lalu menggoyangkannya dengan ringan. Segera, Sun Wukong merasakan kekuatan dahsyat datang ke arahnya. Bang! Sun Wukong langsung dikirim terbang, menabrak gunung sekte pedang pengembalian esensi. Kosong! Hati Gusukin sakit. Dia ingin bergegas, tetapi dia dihentikan oleh pelindung sekte tersebut. Sialan! Kekuatan ketertiban! Sun Wukong mengertakan gigi dan langsung melesat keluar dari gunung, menabrak pria parubaya itu seperti bom. Perlawanan yang keras kepala. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Dia terus mengendalikan kekuatan ketertiban dengan tangan kanannya, langsung menghalau serangan Sun Wukong, lalu mendorong telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, Sun Wukong merasakan tembok tinggi tak kasat mata mendorongnya, dan tubuhnya langsung terbang tak terkendali. Dadanya serasa disambar petir. Sial! Apa gunanya ketertiban dan hukum? Sun Wukong sangat marah. Pria parubaya ini tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun, sepenuhnya mengandalkan hukum dunia dan kekuatan ketertiban. Sun Wukong bahkan tidak menyentuh hukum dunia dan kekuatan ketertiban, jadi dia tidak bisa menolaknya. Melihat pemandangan ini, para murid sekte Chang Yue dan beberapa mutan dari bumi tercengang. Kekuatan macam apa ini? Itu hanyalah sebuah pemikiran yang bisa membuat orang berharap mereka mati. Apakah ini ketertiban dan hukum? Kosong, lupakan saja. Tidak ada cara untuk melindungi sekte pedang pengembalian esensi. Aku tidak akan memaksanya, selama kamu baik-baik saja. Ayo menyerah, oke. Air mata gusukin jatuh seperti hujan. Semua serangan Sun Wukong dengan mudah dihilangkan, dan dia tahu betapa kuatnya alam ilahi. Ini adalah eksistensi yang tidak dapat dilawan oleh para kultifator. Ini adalah alam ilahi yang maha kuasa. Tidak, aku, Sun Tua, mengatakan bahwa aku akan melindungi sekte pedang, jadi aku harus melakukannya, kecuali dia melangkahi mayatku. Sun Wukong sangat keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, bahkan sembilan ekor lembu jantan pun tidak dapat menariknya kembali. Meskipun dia kelelahan secara fisik dan mental, dia tetap berdiri teguh. Kosong. Gusukin tiba-tiba merasa sangat menyesal. Dia berpikir bahwa Sun Wukong selalu berubah dan pastinya merupakan orang paling berkuasa di dunia. Faktanya, ketika Sun Wukong menyerang Lan Yue dan pangdasan yang sempurna dari sekte Chang Yue, itu memang mudah. Tapi sekarang, Tria Parubaya di depannya adalah alam ilahi. Bagaimana manusia bisa menang melawan alam ilahi? Ayolah, aku, Matahari Tua, juga merupakan eksistensi setingkat Raja Sage di berbagai dunia, dan aku juga memiliki tubuh seorang demigod. Kamu bisa menyakitiku, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Sun Wukong berdiri lagi, dan tatapan gila muncul di matanya. Gada emas. Dia menangkap kekosongan itu dengan telapak tangannya. Segera, gada emas menghilang dari telapak tangan Pria Parubaya itu, dan kemudian tetesan mengembun di telapak tangan Sun Wukong. 3353 Sun Wukong punya tekad sendiri. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan kembali. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan menyesal. Sangat tampan. Saudaraku, ini benar-benar Sun Wukong. Kami tumbuh besar dengan membaca cerita tentang dia. Aku benar-benar tidak ingin dia mati. Dia mungkin tidak akan mati. Bahkan Kuali Tuan Tuatai Sang pun tidak bisa membunuhnya. Yang disebut dewa ini mungkin juga tidak akan bisa membunuhnya. Tapi Sun Wukong ini tidak terlihat seperti Sun Wukong di TV. Pernahkah kamu mendengar dia berkata bahwa dia adalah Raja Suci Alam Semesta? Manusia mutan di bumi mulai berbisik satu sama lain. Mereka kaget dengan tindakan Sun Wukong. Pada saat yang sama, Sun Wukong memegang Jingubang. Auranya melonjak saat dia mengayunkan Jingubang ke arah Pria Parubaya itu. Mengapa? Jika kamu ikut denganku, kamu mungkin bisa hidup. Alam semesta. Hem, ini adalah dunia yang sangat kuat. Cloud Sovereign Yun Kian Kiu, saya tahu namanya. Pria Parubaya itu mengamati Sun Wukong dan menggelengkan kepalanya. Tapi kamu, aku tidak mengenalmu. Kamu bukan siapa-siapa. Pria Parubaya itu berdiri diam. Jingubang milik Sun Wukong terjatuh, namun berhenti tiga inci dari wajah Pria Parubaya itu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa mengambil langkah maju. Mengapa? Sun Wukong mengertakkan gigi. Dia tidak mempercayainya. Dia menarik kembali Jingubang dengan sekuat tenaga. Lalu, dia membakar esensi hidupnya sendiri. Dalam sekejap, langit berubah warna dan awan gelap berkumpul. Namun, Jingubang masih berhenti satu inci dari wajah Pria Parubaya itu. Apakah pertunjukannya sudah selesai? Ekspresi Pria Parubaya itu tiba-tiba menjadi gelap. Ia tidak menyangka Sun Wukong mampu mendekatkan Jingubang dua inci ke wajahnya. Jika, kemampuan monyet ini sedikit lebih kuat, bukankah ia akan mampu melukainya? Beraninya kamu. Apa menurutmu badut sepertimu bisa menghujat Tuhan? Bang. Pria Parubaya itu menjentikan jarinya ke Jingubang. Pada saat yang sama, dia meninju dengan tangan kanannya, menyebabkan ruang yang dilewatinya runtuh. Kemudian, tinju itu menghantam langsung ke dada Sun Wukong. Tubuh Sun Wukong terlempar sejauh ribuan mil, melewati pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang terpesona oleh kekuatan Dewa Surgawi ini. Dia tak tertandingi bahkan tanpa mengambil tindakan. Namun, ketika mereka benar-benar mulai bertarung, satu pukulan sederhana sudah cukup untuk memaksa Sun Wukong, yang auranya juga sangat kuat, mundur ribuan mil. Dia pasti mati. Tidak. Air mata mengalir di wajah Gusukin. Dia tahu betul bahwa tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator, mereka pasti akan mati setelah menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Gusukin memelototi Dewa Surga. Dewa macam apa kamu? Hak apa yang Anda miliki untuk menjadi penghukum? Sekte di belakang Anda menyerang sekte kami untuk mencuri sumber daya kami. Sebagai teman sekte kita, tidak bisakah saya ikut campur? Gusukin berteriak dengan marah, tapi dia dihentikan oleh pelindung sekte pedang Guiyuan. Namun, Gusukin tetap bersikeras pada pendapatnya. Dia mengertakan gigi dan berkata, dan kamu, bukankah kamu secara tidak langsung mengganggu dunia sekuler? Mungkinkah ada Tuhan di atasmu yang menjaga ketertiban? Apakah saya harus memanggilnya? Keberanian Gusukin menyebabkan orang-orang dari sekte pedang pengembalian asal menjadi gelisah. Mereka takut para dewa akan marah dan Gusukin, dewi suatu generasi, akan jatuh begitu saja. Kiner. Gusubayu menahan rasa sakit yang luar biasa dan mencoba membujuk Gusukin. Tria parubaya itu memandang Gusukin seolah-olah sedang melihat seekor semut rendahan. Dia dengan santai berkata, tidak ada seorang pun yang lebih tinggi dari dewa ini. Terlebih lagi, bahkan jika dewa ini mengganggu dunia sekuler, apa yang dapat Anda lakukan terhadap dewa ini? Ya. Tirani, sombong, tak terkalahkan. Orang-orang dari sekte Changyue buru-buru bersujud dan berteriak bahwa dewa surga tidak terkalahkan. Haha, seorang ahli dunia lain berani mengganggu dunia sekuler di dunia sunyi besar. Dewa ini adalah hukuman surga. Tria parubaya menikmati pemujaan dari murid-murid sekte Changyue. Ini berarti dia ahli dalam emosi. Dia bukanlah produk dao surgawi. Kamu adalah hukuman surga. Kalau begitu, kaisar ini adalah kaisar agung yang menghukum hukuman surga. Saat dewa surga tertawa keras, sebuah suara terdengar di udara di atas sekte pedang pengembalian asal. Suara itu mengandung semacam dao besar. Hal ini sebenarnya membuat orang menjadi yakin. Seolah-olah pemilik suara ini benar-benar eksistensi yang menghukum hukuman surga. Senior Feng Hao. Mata Gusukin berbinar. Dia tahu bahwa ini adalah suara Feng Hao. Tapi ketika dia memikirkan betapa Sun Wukong pun bukan tandingannya, bisakah Feng Hao melakukannya? Bahkan pemimpin sekte dari sekte pedang pengembalian asal, Gusu Bayu, tidak memiliki keyakinan mutlak. Lagi pula, ini adalah hukuman surga yang mengendalikan ketertiban. Demikian pula, membunuh buaya naga purba semudah mengangkat tangan. Di saat yang sama, beberapa mutan dari bumi juga mulai bergetar. Astaga, Raja Iblis Hebat ini juga ada di sini. Mereka semua terlalu akrab dengan suara Feng Hao. Sebagai anggota inti dari mutan, mereka terus-menerus mempelajari video pertempuran Feng Hao. Bisa dibilang menakutkan. Saat ini, Feng Hao sebenarnya berada di sekte pedang pengembalian asal yang kecil ini. Ini benar-benar menumbangkan imajinasi mereka. Menurut logika, mengingat kekuatan Feng Hao, dia pasti akan pergi ke reruntuhan kuno itu untuk mencari keberuntungan yang lebih besar. Namun, dia memilih sekte pedang yang lemah. Oh, ada penghancur pesanan. Tria parubaya itu sedikit mengernyit. Dia melihat ke arah sumber suara. Dia tahu Feng Hao akan muncul dari sana. Rasa percaya diri memenuhi wajahnya. Di mana kamu melihat, mungkinkah sebagai seorang Empyrean, Anda bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan keteraturan. Kamu, kenapa kamu seorang Empyrean? Namun, sosok Lin Yu muncul di belakang sekte bulan biru. Dengan kata lain, dia berada di arah yang berlawanan dengan pandangan pria parubaya itu. Seketika, ekspresi pria parubaya itu berubah menjadi sangat jelek. Seseorang sekuat dia, keberadaan yang tak terkalahkan di langit dan bumi, sebenarnya dipermainkan oleh seorang ahli dari dunia lain. Kamu harus mati. Pria parubaya itu menjatuhkan hukuman mati pada Feng Hao. Belum pernah ada order breaker yang membuatnya terlihat begitu buruk. Ada lebih banyak penghancur ketertiban seperti Sun Wukong yang dengan keras kepala melawan, menyebabkan dia berpikir untuk bermain-main. Hanya pemuda di depannya yang membuatnya merasa terhina. Saya pikir Anda adalah produk dari tatanan langit dan bumi. Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah pembangkit tenaga listrik dari alam para dewa. Anda hanya menyatu dengan kekuatan tatanan dunia primitif di hadapan saya. Feng Hao memandang orang yang memproklamirkan diri sebagai empirean dengan dingin dan terkekeh. Nanti, aku akan menembak jatuh kapal perangmu dan mempermainkanmu. Kamu, bagaimana kamu tahu? Ekspresi pria parubaya itu berubah sekali lagi. Feng Hao tahu terlalu banyak. Dia bahkan mengetahui identitas aslinya, serta kapal perang yang tersembunyi di sembilan surga. Feng Hao tahu segalanya. Itu benar, dia memang pembangkit tenaga listrik dari alam para dewa. Pilar cahaya yang dia gunakan untuk turun ke dunia fana hanyalah sebuah susunan transportasi untuk kapal perang. Tapi, dunia primitif percaya pada dewa. Baginya, dia adalah dewa. Secara alami, dia harus menciptakan citra seorang empirean yang turun ke dunia fana. Karena aku telah membunuh banyak pembangkit tenaga listrik dari alam para dewa sepertimu. Tidak masalah apakah aku memilikimu atau tidak. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya yang tenang mengandung aura mendominasi yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. 3354 Oh, membunuh seorang ahli alam abadi. Tria parubaya itu terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saya kira dia hanyalah ahli alam abadi biasa yang belum mengintegrasikan hukum dan ketertiban. Dia bukan siapa-siapa. Kamu mungkin memiliki kesalahpahaman tertentu tentang keberadaan dewa ini. Dewa surgawi memandang Feng Hao sambil tersenyum. Sepertinya, dia belum pernah melihat orang yang begitu menarik sejak dia datang ke dunia primordial. Dia sebenarnya adalah ancaman baginya. Sungguh manusia yang konyol dan bodoh. Dia hampir ketakutan sekarang. Dia merasa malu pada dirinya sendiri. Lin Yu maju selangkah dan muncul tepat di depan ahli dari dunia ilahi. Kemudian, dia meninju dengan cara yang sama biasa. Dia tidak menggunakan lengan kilin. Dia hanya menggunakan kekuatan benih dunia. He he, menyedihkan sekali. Bang! Dewa surgawi parubaya mencibir dan menggelengkan kepalanya. Namun di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan perintahnya sepertinya telah gagal. Dalam keterkejutannya, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan suara keras, dia terlempar sejauh 7 hingga 800 meter karena pukulan Feng Hao. Tubuhnya menabrak gunung. Saat ini, dia tercengang. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, apa yang terjadi? Suara mendesing. Pada saat yang sama, para murid sekte Chang Yue sangat ketakutan. Bahkan wakil pemimpin sekte, Pan Shan, tidak bisa menahan gemetar. Petik 2. Dewa surgawi telah dikalahkan. Pang Dasan mengusap matanya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lan Yue yang sempurna juga gemetar ketakutan. Dia ingin meminta bantuan dari Dewa surgawi. Dia tidak menyangka pemuda dari sekte Pedang Gui Yuan bisa mengalahkan Dewa surgawi. Beraninya kamu menyelinap menyerangku. Suara mendesing. Pria parubaya yang mengaku sebagai Dewa surgawi melesat keluar dari gunung dan menatap Lin Yu. Dia kaget dan marah. Dia merasa sangat terhina. Ahli alam abadi yang mengintegrasikan kekuatan tatanan dunia primordial hampir kalah dari Feng Hao. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya ketika kembali ke kapal induk. Serangan diam-diam. Ayo, aku tidak akan melakukan apapun. Setelah melihat kekuatan benih dunia, Feng Hao semakin percaya diri. Tanpa belenggu karma, auranya menjadi lebih kuat saat ini. Aura dominan dari seorang penguasa yang turun ke dunia muncul secara spontan. Pada saat ini, tidak hanya para murid sekte Pedang Gui Yuan yang tercengang, tetapi mereka juga dipenuhi dengan kekaguman. Bahkan murid-murid sekte Bulan Biru pun ketakutan hingga berlutut di tanah, menggumamkan omong kosong. Jelas, beberapa sudah menjadi gila karena ketakutan. Ini terlalu menakutkan. Feng Hao pasti mendapatkan peluang besar lainnya. Papa, aku ingin pulang. Beberapa mutan sudah ketakutan. Sekarang sekte Chang Yue menyerang sekte Pedang Gui Yuan, jika Feng Hao melampiaskan kemarahannya pada mereka, apakah mereka akan mampu bertahan? Kalahkan sekte Bulan Biru. Beberapa mutan berdiskusi dan memutuskan untuk segera membelot dan berjanji kesetiaan mereka kepada sekte Pedang Gui Yuan milik Feng Hao. Uci Jadi, dengan ayunan pedangnya, beberapa mutan melayang ke udara dan mulai melancarkan serangan diam-diam terhadap murid-murid sekte Bulan Biru. Ah, kamu tidak tahu berterima kasih. Pangdasan menatap Sun Wukong dengan marah. Sayangnya, ia hampir terbunuh oleh tongkat Sun Wukong. Dia bahkan tidak bisa mengedarkan trukinya. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika murid-murid mereka dibantai oleh para mutan. Ada pengkhianat di antara mereka, ayo pergi. Penjaga sekte Pedang Gui Yuan segera mengambil tindakan dan langsung melakukan serangan balik. Suara perkelahian terdengar tanpa henti. Pakar alam ilahi yang memproklamirkan diri itu mengerutkan kening. Dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang sekte Bulan Biru. Tapi, setidaknya dia sudah turun. Haruskah dia berdiri di sisi sekte Bulan Biru atau haruskah dia menyerang? Ini perang di antara mereka. Lawanmu adalah aku. Feng Hao tahu apa yang dipikirkan Dewa Surgawi. Dia berkata dengan lembut, Ayo, sebagai pelindung ketertiban, saya ingin tahu apakah Anda dapat membunuh Kaisar yang telah melanggar perintah ini. Saya harap Anda dapat memberikan kejutan kepada Kaisar ini. Feng Hao sangat membutuhkan pertempuran untuk mengasah hubungannya dengan benih dunia. Dan ahli alam ilahi di depannya ini sangat cocok. Baiklah, karena kamu sedang mendekati kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Kata pakar alam ilahi Parubaya dengan suara rendah. Kemudian, sambil berpikir, dia langsung memanipulasi kekuatan keteraturan dan langsung membunuh Lin Yu. Keteraturan antara langit dan bumi langsung bergejolak, dan segala macam fenomena aneh meletus. Dengan sebuah pukulan, sepertinya ada langit penuh bayangan kepalan tangan yang terjalin, tidak berlebihan jika dikatakan bisa menghancurkan langit dan bumi. Namun, saat inju ahli alam ilahi Parubaya hanya berjarak satu inci dari wajah Feng Hao, langit dan bumi tiba-tiba menjadi sunyi. Semua fenomena aneh dan bayangan kepalan tangan menghilang. Bahkan, Feng Hao dan ahli alam ilahi Parubaya langsung menghilang dari dunia tanpa noda. Apa yang telah terjadi? Ahli alam ilahi dan Feng Hao telah pergi. Pemandangan yang awalnya menggemparkan dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Kedua dewa tertinggi yang tiada taranya benar-benar telah tiada. Seolah-olah mereka belum pernah muncul. Secara kebetulan, leluhur keluarga Ji yang sedang mengasingkan diri melihat bahwa Feng Hao dan ahli alam ilahi telah menghilang, segera keluar dari pengasingan dan langsung pergi ke kaki gunung untuk menyerang sesama murid mereka. Haha, ada pengkhianat di sekte pedang Guiyuan. Bunuh. Pang Dasan sangat marah. Tiba-tiba, dia melihat para ahli dari keluarga Ji tidak bergegas ke arah mereka, tetapi langsung membunuh beberapa ahli alam transendensi kesengsaraan. Sangat gembira, semua murid seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam saat mereka melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Sialan, leluhur keluarga Ji, memang benar, kamu tidak punya niat baik. Kamu sebenarnya bersembunyi di saat genting. Apakah kamu berencana untuk langsung memusnahkan garis keturunan Gusuku? Gusukin menggertakan giginya saat matanya yang indah memancarkan api amarah. Pemenangnya mengambil segalanya. Sudah waktunya garis keturunan Gusumu menemui ajalnya. Rencana nenek moyang keluarga Ji sangat bagus. Dia ingin memanfaatkan kelemahan mereka dan membunuh mereka. Menggunakan metode yang dapat dengan mudah menghancurkan Gusukin dan Gusubayu, dapat dianggap sukses. Apakah begitu? Saya khawatir Anda telah melupakan saya, Sun Tua. Di saat yang sama, Sun Wukong juga terbang kembali dari tempat yang jaraknya beberapa ratus li. Pakaiannya berlumuran darah, tapi niat bertarungnya masih tinggi. Sikapnya berlumuran darah. Kosong. Gusukin menangis bahagia. Sun Wukong tidak mati. Dia masih hidup dan telah membunuh dalam perjalanan pulang. Apa sih nenek moyang keluarga Ji ini? Aku, Sun Tua, akan membunuh anjingnya dengan ayunan gadaku. Niat membunuh muncul di mata Sun Wukong. Jelas sekali, tindakan keluarga Ji terhadap Gusukin telah membuatnya marah. Ji Singkong, mati. Sun Wukong mengayunkan gada emas dan Ji Singkong yang berada tak jauh di belakang leluhur keluarga Ji langsung meledak. Sun Wukong mengetahui keberadaan Ji Singkong. Ji Singkong pernah menjadi pelindung Dao Gusu Siheng. Singkong. Nenek moyang keluarga Ji sangat marah. Sun Wukong justru membunuh keturunan langsungnya dengan ayunan gadanya, terutama Ji Singkong yang memiliki bakat luar biasa. Saat melihat dada Sun Wukong berlumuran darah, ia langsung berpikir untuk menguji kekuatan Sun Wukong. Oleh karena itu, dengan lambayan tangannya, sebuah pedang terbang keluar dari kolam pedang segudang. Dengan jentikan lengan bajunya, pedang itu langsung terbang menuju Sun Wukong. 3355. Bagaimana cahaya sebutir beras bisa bersaing dengan bulan? Ini adalah ungkapan yang dipelajari Goku di bumi. Dia merasa sangat tepat untuk mengatakannya pada saat ini. Meskipun dia terluka, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang kultifator fana. Saat pedang berat yang dikendalikan oleh tetua keluarga Ji hendak mengenai Goku, tangan kanan Goku mengepal dan menghancurkannya. Dong. Pedang berat itu dihempaskan ke tanah oleh Goku. Pikiran tetua keluarga Ji terhubung dengan pedang berat, jadi dia merasa tidak enak setelah dihancurkan oleh Goku. Dadanya terasa sesak sekali. Kalian semua serang, habiskan anak ini sampai mati. Dia terluka parah dan tidak punya cara untuk hidup. Tetua keluarga Ji tahu bahwa dia bukan tandingan Goku saja. Cara terbaik adalah menyerang secara berkelompok. Bagaimanapun, Goku mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Ada cukup banyak orang di keluarga Ji, dan mereka akan membuatnya kelelahan sampai mati. Tetapi, Saat gada emas Goku muncul, rasanya seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, mengubah semua murid keluarga Ji menjadi sampah. Meskipun aku terluka, aku bukanlah seseorang yang bisa kamu lukai. Bunuh tanpa ampun. Goku benar-benar khawatir tentang sekte pedang pengembalian asal. Tidak. Lebih tepatnya, itu untuk Gu Sukin. Klan Ji awalnya ingin membuat keributan, mengambil alis sekte pedang Guiyuan, dan menjadi pemimpin sekte pedang Guiyuan. Namun, sebelum mereka bisa berbuat apapun, mereka dikalahkan oleh Sun Wukong. Beberapa murid yang mengikuti keluarga Ji tetapi tidak memiliki nama keluarga Ji sangat ketakutan sehingga mereka mulai berpindah pihak pada menit terakhir. Dia membunuh murid keluarga Ji. Hualala. Murid keluarga Ji yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya. Mereka berteriak bahwa nama keluarga mereka bukan Ji dan mereka dipaksa melakukannya oleh keluarga Ji. Tidak ada yang peduli apakah kebenaran itu benar atau tidak. Selama dia membunuh seseorang dari keluarga Ji atau sekte Changyue, semua orang akan melepaskannya. Uh... Tetua keluarga Ji melihat bahwa keturunan langsungnya bahkan tidak mengenali leluhurnya untuk dapat hidup. Sebaliknya, dia berpindah pihak dan membunuh saudaranya sendiri. Di bawah amarahnya, dia memuntahkan setegup darah. Debu telah mengendap. Tanpa apa yang disebut penegak dewa ketertiban, sekte Changyue bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Goku. Bahkan jika dia terluka, para penggarap alam kesengsaraan ini tidak bisa dibandingkan dengannya. Pada saat yang sama, Feng Hao dan ahli dewa surgawi yang memproklamirkan diri muncul di dunia yang sunyi. Dunia ini bukanlah dunia ilusi, tapi dunia yang benar-benar ada. Ia memiliki denyut nadi bumi sendiri. Itu adalah simbol dunia. Di sisi lain, tidak ada denyut nadi seperti itu di alam ilusi. Para ahli bisa melihat ilusi itu dengan sekali pandang. Dunia apa ini? Pembangkit tenaga listrik dari alam abadi mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi, apalagi kekuatan ketertiban, yang bahkan lebih dahsyat dari kekuatan langit dan bumi. Duniaku. Sosok Feng Hao perlahan naik ke udara. Sekarang, dia seperti pencipta dunia yang sebenarnya. Singgah sana megah muncul dari udara tipis di bawahnya. Itu benar, ini adalah dunia dalam benih dunia Feng Hao. Ini adalah pencapaian terbesar yang dia peroleh selama periode pencerahan ini. Fondasi daunnya telah menyatu dengan benih dunianya, dan dia dapat menggunakan kekuatan esensinya untuk menarik orang secara langsung ke dunianya. Di dunianya, dia adalah penguasa semua makhluk hidup. Hanya saja dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menciptakan dunia dari udara yang tipis. Meski dunia ini tidak sempurna, hanya ada bumi dan langit, hal itu tidak menghentikan Feng Hao untuk menjadi penguasa dunia ini. Perasaan yang luar biasa, dia bisa melakukan apapun yang dia suka bahkan lebih dari penguasa Ciliokosem. Ahli Dewa Surgawi yang memproklamirkan diri terkejut dengan kata-kata Feng Hao. Awalnya, dia tidak mempercayainya, tetapi ketika dia melihat Feng Hao duduk di atas tahta. Dia mempercayainya. Ketika kekuatan langit dan bumi serta kekuatan ketertiban tidak dapat digunakan, terutama ketika kekuatan spiritual tidak ada di dunia ini, Dewa Surgawi yang memproklamirkan diri menjadi panik. Saya tahu saya salah. Saya akan segera mengambil kapal perang dan meninggalkan Great Wilderness World, selama Anda melepaskan saya. Orang yang memproklamirkan diri sebagai ahli Dewa Surgawi merasa ketakutan. Semakin dia berkultivasi hingga tingkat ini, semakin dia memahami kesulitan kultivasi dan nilai kehidupan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berkompromi. Bang! Kemudian, hanya dengan pemikiran dari Feng Hao, pria parubaya yang menyebut dirinya Dewa melonjak ke langit dan menghantam tanah dengan keras. Of! Dia batuk darah. Katakan padaku, selain kamu, ahli Dewa Surgawi mana lagi yang bersembunyi di Great Wilderness World? Apa tujuan mereka? Apa dunia di luar Great Wilderness? Feng Hao memiliki kendali penuh atas kehidupan dan kematian pria di hadapannya. Dengan pemikiran dari Feng Hao, ahli Dewa Surgawi melayang ke udara. Namun, kepalanya terkulai, dan auranya lemah. Ada banyak, lebih dari yang dapat kamu pikirkan. Karena kamu adalah seorang kaisar dunia lain, kamu harus tahu betapa menakutkannya godaan penguasa alam semesta, kata ahli Dewa Surgawi dengan suara rendah. Pakar dari alam Dewa berkata dengan suara rendah, saya hanyalah Dewa Tingkat Rendah yang mengawasi dunia sekuler atas nama Raja-Raja itu. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya membunuh pohon dunia itu. Namun, dunia itu pohon belum terbentuk, jadi belum bisa menghasilkan benih dunia. Pakar Dewa Surgawi itu bingung. Dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Raja-Raja itu, penguasa Dewa Surgawi Ras Yao, Feng Hao bertanya. Iya, ada puluhan ribu ras di alam semesta. Ketika para raja turun ke bumi, inilah waktunya untuk bertarung demi penguasa alam semesta. Pakar Dewa Surgawi mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao. Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan untuk bertarung? Sudut mulut Feng Hao melengkung, dan dia tiba-tiba tersenyum. Ledakan. Tubuh ahli Dewa Surgawi itu meledak. Di dunia Feng Hao, dia tidak meninggalkan jejak. Beri kesempatan pada ahli Dewa Surgawi yang hampir membunuh Sun Wukong ini. Kepada siapa dia memberi kesempatan? Bagian luar dari hutan belantara besar disebut akhir zaman Dharma, dan di sini, disebut dunia hutan belantara besar. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Dari Dewa Surgawi dari alam ilahi yang memproklamirkan diri, dia mempelajari beberapa rahasia tentang pohon dunia dan bumi. Yang bisa dia pastikan adalah bahwa bumi memang merupakan tempat berpeluang untuk menjadi penguasa alam semesta. Pada saat yang sama, para ahli Dewa Surgawi turun. Ini ditakdirkan untuk menjadi era yang menakutkan. Sosok Feng Hao berangsur-angsur memudar di dunia ahli Dewa Surgawi. Tahta juga berubah menjadi kekuatan dunia dan menghilang antara langit dan bumi. Saat berikutnya, Feng Hao meninggalkan dunia ahli Dewa Surgawi. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tempat dia dan ahli Dewa Surgawi menghilang. Namun, dia lah satu-satunya yang muncul sekarang. Feng Hao telah muncul. Para mutan di bumi, yang telah berpindah sisi pada menit terakhir, tiba-tiba melihat Feng Hao muncul seperti hantu, dan langsung berteriak. Astaga! Astaga! Seketika, banyak tatapan tertuju pada Feng Hao. Ketika mereka melihat lawan Feng Hao, Dewa Surgawi yang turun dari langit, telah menghilang, mata mereka melotot. Di mana? Di mana Dewa Surgawi? Gunung besar Sekte Chang Yue tergagap. Mati! Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dia memiringkan kepalanya sedikit untuk melihat ke langit tempat ahli Dewa Surgawi itu turun. Dia tahu, ada kapal perang di atas awan yang bisa melakukan perjalanan melintasi luar angkasa. 3356 Mati! Begitu suara Feng Hao turun, semua orang di tempat kejadian menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka takut konyol. Tuhan Surgawi! Bagaimana mungkin Dewa Surgawi yang bertanggung jawab atas tatanan dunia bisa mati? Dan dia mati, di tangan satu orang. Membalikan eksekusi Dewa. Istilah ini muncul di benak pangdasan dari Sekte Chang Yue. Wajahnya langsung menjadi pucat. Membunuh. Namun, para murid dari Sekte Pedang Pengembalian Asal tampaknya telah disuntik dengan darah ayam saat mereka dengan liar menerkam ke arah murid-murid Sekte Chang Yue. Para pelindung itu bahkan menunjukkan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli tahap melewati kesengsaraan. Semuanya berkembang ke arah kemenangan Sekte Pedang Pengembalian Asal. Gu Subayu yang terluka parah begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia memandang Feng Hao dan Goku dengan mata penuh rasa terima kasih dan terima kasih yang mendalam. Menyerahlah, atau aku akan membunuhmu tanpa ampun. Begitu suara Feng Hao keluar, para murid Sekte Chang Yue yang bersiap untuk melakukan serangan balik segera menjadi patuh. Para murid dari Sekte Pedang Pengembalian Asal juga berhenti menyerang. Adegan harmonis sedang tercipta. Feng Hao tidak ingin menyebabkan lebih banyak pembunuhan, dan satu-satunya cara untuk menghentikan orang-orang ini adalah dengan mengancam mereka dengan kematian. Efeknya juga sangat bagus. Monyet, aku serahkan ini padamu, Feng Hao memandang Goku dan berkata. Desir. Setelah itu, Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat awan aneh yang melayang di langit. Sosoknya kemudian langsung melayang ke angkasa. Feng Hao yang memproklamirkan diri sebagai dewa surgawi hanya ingin menyingkirkan mereka semua sekarang. Para ahli dunia ilahi sedang mendekat. Masa depan yang menakutkan itu membuat kulit kepala mati rasa hanya dengan memikirkannya. Dan cara terbaik sekarang adalah membunuh sampai mereka ketakutan. Bunuh sampai para ahli dunia ilahi itu tidak berani turun. Gunakan sikap mereka yang berlumuran darah untuk mengejutkan para ahli dunia ilahi yang memperhatikan bumi. Kemana Feng Hao pergi? Gusukin berjalan ke sisi Goku dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Goku langsung menghancurkan leluhur tua keluarga Ji menjadi pasta daging dan terkekeh. Dia mungkin menemukan sarang para dewa surgawi dan akan memusnahkan dewa surgawi. Goku percaya pada kekuatan Feng Hao. Itu karena Feng Hao tidak akan pernah melakukan sesuatu yang dia tidak yakin. Namun, ketika para penggarap mendengar kata-kata Goku, tubuh mereka gemetar hebat dan gemetar ketakutan. Ini berarti menentang langit dan membunuh para dewa. Dan itu adalah dewa sejati. Feng Hao menerobos belenggu hukum Great Wilderness World dan langsung melesat ke atas awan. Dia melihat kapal perang transparan melayang di atas awan. Feng Hao tahu bahwa kapal perang itu telah mengaktifkan susunan tembus pandang atau semacam teknologi. Tetapi dengan sekejap matanya, Feng Hao dapat melihat kapal perang itu dengan jelas. Jumlah ahli di kapal perang, serta perkiraan wilayah mereka, semuanya terlihat jelas oleh Feng Hao. Bang! Feng Hao menyerang kapal perang ahli ras surgawi dan langsung membuat lubang di dalamnya. Baginya, susunan pertahanan itu seperti cangkang telur. Itu akan hancur saat bersentuhan. Seketika, pusat komando kapal perang berbunyi dengan alarm darurat. Sebagai eksistensi tingkat tinggi di alam dewa, ketika mereka melihat sosok Feng Hao menerobos ke dalam kapal perang, gelombang niat membunuh langsung memenuhi udara. Ratusan ahli ras surgawi yang sebanding dengan dewa surgawi bergegas ke arah asal Lin Yu. Dan ketika Feng Hao melihat empat hingga lima ratus ahli ras surgawi, sudut mulutnya melengkung. Mereka sangat menghormatinya. Jumlahnya empat hingga lima ratus. Bahkan jika dia bergabung dengan power of order, dia tidak akan mampu bertahan menghadapi begitu banyak ahli. Terkadang, angka benar-benar dapat menutupi perbedaan kekuatan. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos ke markas asura Celestial Raceh? Pemimpinnya mengenakan baju besi hitam, dan matanya bersinar dengan cahaya merah darah saat dia menatap Feng Hao. Feng Hao, kaisar manusia sialan yang memusnahkan seluruh rasmu. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dia berdiri di sana, dia tidak tinggi, tapi dia seperti gunung yang mengjulang tinggi yang tidak bisa didaki. Di dalam tubuh kecilnya, terdapat aura mendominasi yang mampu mendominasi dunia. Manusia, sangat lemah, mati. Pakar Celestial Raceh berbaju besi hitam tertawa. Pedang hitam berat muncul di tangan kanannya, dan dia menebas Feng Hao. Siapa yang menggelikan? Feng Hao tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, saat ahli ras surgawi menebasnya, Feng Hao mengaktifkan kekuatan benih dunia. Dia langsung membawa ahli Celestial Raceh ke dunianya. Dan di kapal perang, ratusan ahli yang melihat Feng Hao dan orang-orangnya tiba-tiba menghilang, hampir tanpa sadar memasang penjagaan mereka. Kemana mereka pergi? Mengapa mereka menghilang? Bahkan tidak ada jejak aura mereka yang tersisa. Para ahli Celestial Raceh tercengang. Adegan luar biasa ini benar-benar terjadi pada mereka. Kita harus tahu bahwa, mereka adalah ahli ras surgawi. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak mereka ketahui, dan kalaupun ada, jumlahnya tidak banyak. Hah, di mana ini? Di dunia Feng Hao, ahli ras surgawi berbaju besi hitam dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Tidak ada apapun di sekitarnya, hanya langit dan bumi. Suara mendesing gelombang. Kemudian, sosok Feng Hao muncul di langit, dan singgah sana langit dan bumi yang besar berkumpul di bawah kakinya. Feng Hao duduk di atasnya dan menatap ahli Celestial Raceh. Kamu punya dua pilihan, menyerah atau mati. Feng Hao menatap dingin pada ahli ras surgawi. Pada saat yang sama, untuk memberitahu sang ahli bahwa ini adalah dunianya, dia langsung mengikat sang ahli di udara dengan sebuah pikiran. Pakar ras asura yang hebat tidak akan pernah menyerah pada manusia rendahan, kata pakar ras surgawi dengan suara rendah. Dia sangat terkejut. Di dunia ini, dia menemukan bahwa budidayanya sepertinya telah dilucuti, dan dia menjadi sampah yang bahkan lebih buruk daripada bayi ras asura. Namun sebagai ahli ras asura, dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Biarpun dia mati dalam pertempuran. Kalau begitu sayang sekali, menurutku, akan ada orang yang memilih untuk menyerah padaku. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sejak mengetahui bahwa segudang ras akan datang, dia tidak hanya ingin membunuh sampai orang-orang itu ketakutan, tetapi dia juga ingin menundukkan mereka yang bersedia menyerahkan jiwa mereka kepadanya. Bagaimanapun, Dojo Gunung Salju Naga Giyok masih kekurangan banyak ahli. Dia memilih orang ini karena dialah yang memiliki kultivasi tertinggi di antara semua ahli ras surgawi. Haha, tidak ada seorang pun dari ras asura yang akan menyerah. Setelah tertawa dua kali, ahli Celestial Rache berhenti tiba-tiba. Lalu, tanpa peringatan, tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang dari dunia. Ia menjadi nutrisi bagi benih dunia. Feng Hao tidak memiliki kesan yang baik terhadap para dewa surgawi yang memproklamirkan diri ini, dan dia juga tidak memiliki rasa kasihan sedikitpun terhadap mereka. Setelah membunuh ahli ras surgawi, Lin Yu memegang pedang berat yang ditinggalkan oleh ahli tersebut dan muncul kembali di kapal perang. Wow! Ratusan ahli ras surgawi gempar karena tempat munculnya Feng Hao berada di ruang komando kapal perang. Sasarannya adalah Raja Asura. Kamu membunuh Gaibde yang datang ke dunia sekuler, dan sekarang kamu membunuh Gaibus. Rahasia apa yang kamu sembunyikan? Pada saat ini, seorang ahli ras surgawi kekar yang duduk di ruang komando kapal perang menatap Feng Hao dengan dingin. 3.357 Rahasia apa yang dimiliki kaisar ini? Feng Hao mengangkat bahu dan berkata, Jika ada, mungkin itu rahasia untuk membunuhmu. Berdengung. Pembangkit tenaga listrik alam dewa yang kekar sangat marah. Kata-kata Feng Hao jelas-jelas mengejeknya. Sebagai pemimpin para dewa Asura, dia telah berada di dunia sunyi besar selama ribuan tahun. Dari menggabungkan kekuatan langit dan bumi hingga menggabungkan kekuatan ketertiban. Dan sekarang, dia memahami kekuatan dunia. Dapat dikatakan bahwa dia akan menjadi penguasa dunia ini dari alam dewa. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dipandang rendah oleh manusia yang kuat. Kamu benar-benar sombong. Raja ini telah melawan dewa langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya dan bertemu dengan puluhan juta pembangkit tenaga listrik. Tidak pernah ada orang sombong seperti kamu yang tidak mati. 2. Pembangkit tenaga listrik yang duduk di singgah sana baja raksasa itu mencibir, tentu saja, kamu bukan orang itu. Auramu terlalu lemah untuk raja ini. Tentu saja, sebagai pemimpin kerajaan Asura, Raja Asura juga mengetahui betapa kuatnya Feng Hao. Fakta bahwa dia mampu membunuh Gaibus dan Gaibude, yang telah memahami kekuatan ketertiban, sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Feng Hao. Tapi dibandingkan dengan dia, masih ada kesenjangan yang besar. Karena dia bisa melawan 10 Gaibus. Apakah begitu? Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Feng Hao tersenyum. Dia suka berkelahi dengan orang sombong seperti ini, karena orang seperti itu mudah kehilangan kendali emosinya. Begitu mereka kehilangan kendali, mereka akan mengungkapkan kekurangannya. Selama ada kekurangannya, Feng Hao punya cara untuk membawanya ke dunia benih. Sua. Raja Asura berdiri dari singgah sananya. Tubuh kekar setinggi 3 meter menatap Feng Hao di ruang komando dengan mata dingin. Dia berkata dengan suara dingin, Raja ini akan membiarkanmu mati dengan kematian yang menyakitkan. Siu. Raja Asura menghilang dari tempatnya berdiri. Saat berikutnya, Feng Hao merasakan aura menakutkan mengalir ke arahnya dari segala arah. Puluhan sosok Raja Asura muncul di ruang komando. Potongan neraka bayangan Asura. Ada bayangan di segala arah, tapi juga tampak nyata. Feng Hao mengaktifkan kekuatan benih dunia di akar taunya. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba berbalik ke samping dan membungkukkan badannya. Segera, pedang berwarna merah darah menebas dadanya. Aura menakutkan menyebabkan ruang itu runtuh. Hem. Raja Asura tertegun sejenak. Jelas, dia tidak menyangka Feng Hao akan bisa melihat wujud aslinya. Ini agak tidak terduga ah. Kecepatan reaksi dan kesadaran ilahinya adalah yang terbaik. Gabes dan saudaranya tidak mati sia-sia. Raja ini mengagumimu, mata Raja Asura berbinar. Bagi seseorang di dunia manusia yang bisa mencapai level ini, bakatnya terlalu menakutkan. Jika dia ditempatkan di dunia ilahi, dia mungkin akan menjadi penguasa dunia ilahi. Kaisar ini mulai mengagumimu juga. Feng Hao terkekeh. Sangat menarik. Raja Asura tertawa. Lalu, dia menyerang lagi. Bola petir hitam mengembun di tangannya saat dia menerkam ke depan seperti singa yang memburu kelinci. Busur listrik mengandung kekuatan keteraturan. Ruang tempat Feng Hao dan Raja Asura berada langsung terbalik. Perubahan mendadak ini menyebabkan Feng Hao terkejut. Dia buru-buru menyesuaikan tubuhnya dan menghantamkan lengan kilin kanannya ke arah bola busur listrik. Bang. Mereti. Saat lengan kilin yang berisi jejak kekuatan benih dunia terjalin dengan kekuatan keteraturan. Kapal perang yang melayang di awan di atas wilayah selatan langsung terbelah menjadi dua bagian. Namun entah kenapa, ia tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, ia melayang ke angkasa luar. Kapal perang itu langsung kacau balau. Banyak ahli suku Dewa Asura yang langsung berubah menjadi abu oleh energi yang dihasilkan oleh benturan antara kekuatan keteraturan dan kekuatan dunia. Anda. Alis Raja Asura bergerak-gerak, dan kelopak matanya bergerak-gerak tanpa alasan. Baru saja, dia merasakan kekuatan berbeda di lengan kilin Feng Hao. Kekuatan ini tampaknya lebih menakutkan daripada kekuatan keteraturannya. Tapi itu jelas bukan kekuatan dunia dari Great Wilderness World. Dia telah memahami kekuatan dunia dari Great Wilderness World. Itu adalah kekuatan yang berbeda dari Feng Hao. Kamu orang yang sangat menarik. Senyuman muncul di wajah Feng Hao. Itu sangat aneh. Setelah Raja Asura mengatakan bahwa dia mengaguminya, dia benar-benar tidak menggunakan gerakan membunuh apapun. Sepertinya, dia benar-benar ingin menerimanya. Raja Asura memandang Feng Hao dengan curiga. Rahasia apa yang kamu punya? Raja ini sepertinya tahu bagaimana Gabes dan saudaranya meninggal. Jika kamu tunduk pada kaisar ini, aku akan memberitahumu rahasianya. Tebasan neraka bayangan Asura yang digunakan Raja Asura barusan telah membuatnya takjub. Bahkan dia harus menggunakan kekuatan dunia untuk melihatnya. Pakar seperti ini jarang terjadi. Akan lebih baik jika dia bisa menaklukkannya. Tapi jika dia tidak bisa, dia hanya bisa membunuhnya. Ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana. Kirim. Tidak mungkin. Raja ini adalah Raja Asura dari dunia ilahi. Raja Asura mencibir dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, tubuhnya yang setinggi 3 meter melebar lagi. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi raksasa yang ditutupi paku tulang. Dia tampak seperti versi manusia landak yang diperbesar. Paku tulangnya berwarna merah tua, seolah-olah diwarnai merah darah. Fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba muncul di langit berbintang yang dingin dan tenang. Lalu, Feng Hao terkejut saat mengetahui. Ada setengah bumi di langit berbintang. Semuanya normal di bumi, tapi di bumi, masih ada setengah planet yang menutupi bumi. Jelas sekali, separuh planet ini adalah dunia terpencil di negeri kabut. Namun, dia tidak tega memperhatikan perubahan di bumi. Ini karena wujud Raja Asura saat ini jauh lebih kuat dibandingkan wujud manusia sebelumnya. Manusia, Raja ini mengagumimu. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu menghancurkan kapal perang dan membunuh Gabes dan saudaranya. Raja ini akan membiarkan masa lalu berlalu. Bagaimana? Raja Asura telah kehilangan dua jenderalnya. Dia terlalu mengagumi Feng Hao. Jika dia bisa mengambil bakat seperti itu di bawah komandonya, dia akan memiliki tangan kanan yang sangat kuat dalam pertarungan mendatang untuk mendapatkan peluang yang tidak disengaja. Kekuatan itu, melampaui kekuatan keteraturan. Sebelum itu, bagaimana kalau kamu melihat dunia kaisar ini? Lin Yu memanfaatkan momen ketika Raja Asura sedang menunggu jawabannya untuk langsung mengaktifkan kekuatan benih dunia di Yayasan Dao miliknya. Kemudian, langsung menyelimuti Raja Asura. Yang terakhir secara Naluriah merasakan sedikit tekanan dan ketakutan. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, sebuah hisapan yang tak tertahankan datang padanya. Ah, kekuatan apa ini? Raja Asura berteriak. Kemudian, sosoknya menghilang ke langit berbintang bersama Feng Hao. Pada saat yang sama, Dewa Asura di kapal perang tiba-tiba menemukan bahwa Feng Hao telah menghilang lagi. Raja Asura mereka juga menghilang bersamanya. Mereka segera khawatir. Tampaknya sebelum Gabes dan saudaranya meninggal, mereka berdua telah menghilang. Bisa juga dikatakan bahwa hilangnya adalah kematian. Cepat kirim pesan kembali ke dunia Dewa Asura. Beritahu Raja Asura bahwa dunia sunyi besar telah menghadapi musuh yang kuat. Raja Asura, telah binasa. Di antara pembangkit tenaga listrik klan Dewa Asura, ada pembangkit tenaga listrik yang bisa membuat keputusan dan segera mengambil keputusan. 3358 Feng Hao dan Raja Asura menghilang ke langit berbintang, menyebabkan para ahli Asura di kapal perang panik. Hal yang tidak diketahui cukup menakutkan. Di mana ini? Raja Asura menatap hamparan luas tanah di hadapannya. Ketika dia merasa tidak ada sedikitpun gejolak kekuatan Dewa di sekelilingnya, wajahnya berubah menjadi hijau karena ketakutan. Dia merasa telah bertemu dengan order storm legendaris yang telah membawanya ke dunia yang tidak dikenal. Raja ini akan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di sini. Tidak ada seorangpun di sini. Saya tidak memiliki kultivasi. Saya telah menjadi orang biasa. Hati Raja Asura berada di ambang kehancuran. Namun dia segera pulih dan bertanya, di mana anak manusia itu? Saya ingat dia juga menghilang. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Saat dia selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sosok Feng Hao muncul di dunia ini. Dia berjalan mendekat, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia tidak membunuh Raja Asura secara langsung karena dia merasa orang ini menarik. Feng Hao berharap untuk menariknya ke sisinya. Dia tidak bisa menghentikan perlombaan dunia ilahi sendirian. Dia membutuhkan sekutu. Apakah kamu mencariku? Feng Hao tersenyum pada Raja Asura. Dia tidak menyebut dirinya sebagai kaisar ini terutama karena dia pikir itu akan membuat Raja Shuro secara tidak sadar menolak. Raja Asura menatap Feng Hao dan bertanya dengan bingung, kita telah tersapu ke dunia yang tidak dikenal oleh Order Storm. Mengapa kamu tidak khawatir? Pesan badai. Feng Hao mendengar istilah baru, tapi dia tidak peduli. Ini bukan Order Storm. Ini adalah dunia benihnya. Itu benar. Kamu dan aku terlalu kuat. Kita menyebabkan badai ketertiban di dunia kekacauan. Sekarang kedua kultivasi kami telah hilang, kami tidak dapat pergi lagi. Kita akan mati karena usia tua di sini. Raja Shura berkata dengan ekspresi sedih, saya tidak mau. Saya adalah Raja Shura. Di masa depan, saya akan menantang semua pejuang dunia ilahi. Surga tidak adil. Jika aku memberimu kesempatan ini, apa yang akan kamu lakukan? Feng Hao tersenyum pada Raja Shura. Orang ini benar-benar orang yang menarik dengan temperamen yang tulus. Setelah Raja Asura mendengar perkataan Feng Hao, dia tertegun sejenak. Dia bertanya dengan curiga, kamu. Tentu saja. Feng Hao berkata dengan tegas. Raja Asura memiliki ekspresi curiga di wajahnya, jelas tidak percaya bahwa Feng Hao memiliki kemampuan seperti ini. Bagaimanapun, mereka semua adalah semut di perahu yang sama. Tentu saja, pertemuan mereka sama. Jika kamu bisa keluar, tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku. Raja Asura mencibir, namun sebelum dia selesai berbicara, sosok Feng Hao menghilang dari dunia. Kemudian, ah, dia mendengar jeritan ketakutan dan mendonga untuk melihat anggota klannya jatuh dari langit. Bang. Anggota klan Asura dihancurkan menjadi pasta daging. Apa yang telah terjadi? Tubuh Raja Asura menggigil. Mungkinkah badai keteraturan lain muncul? Ah. Ceritan lain terdengar, dan kemudian tidak ada seorang pun yang terhindar dari kematian. Setelah kehilangan kultifasinya, bahkan ketangguhan tubuhnya pun hilang. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Tidak mungkin dia bisa selamat saat terjatuh dari ketinggian lebih dari seratus meter. Bagaimana itu? Pada saat ini, sosok Feng Hao muncul di dunia sekali lagi. Dia membawa pembangkit tenaga listrik Dewa Asura di tangannya. Tubuh ahli klan Dewa Asura sepertinya terkurung, tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Raja Asura melihat beberapa petunjuk. Kamu bisa masuk dan keluar dunia ini dengan bebas. Bagaimana kamu melakukannya? Pikiran Raja Asura tiba-tiba terlintas, dan dia berseru, aku mengerti sekarang. Hilangnya Gabes dan saudaranya adalah ulahmu. Dengan kata lain, ini adalah duniamu. Berdebar. Jantung Raja Asura berdebar kencang. Dunia dengan hukum dan ketertiban yang lengkap sungguh luar biasa. Sekarang setelah tiga dunia hidup berdampingan, apakah dunia baru akan segera lahir? Apakah pemuda ini adalah penguasa dunia baru? Feng Hao tersenyum, meletakkan ahli Dewa Asura di tangannya, dan perlahan naik ke udara. Kemudian, sebuah tahta otomatis terbentuk di bawahnya. Lin Yu duduk di singgah sana, menatap Raja Asura. Sekarang kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah tunduk kepadaku, dan kamu akan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Dua, mati. Kemungkinan tidak terbatas. Raja Asura bergumam dengan suara rendah. Dia tergoda, dan dia benar-benar tergoda. Dia segera berteriak, aku bisa mengikutimu, tapi aku tidak akan tunduk. Aku adalah Raja Asura, dan tidak ada kata tunduk dalam keyakinanku. Jika kamu ingin memaksaku, bunuh aku, siksa aku, lakukanlah. Raja Asura sangat tergoda. Bagaimanapun, ini adalah dunia nyata. Meskipun tidak ada makhluk hidup, ini adalah dunia dengan potensi paling besar. Itu memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan. Ia bahkan akan memiliki keunggulan absolut dalam perebutan inti dunia di dunia rimba besar. Masa depannya mungkin tidak terbayangkan. Tapi Raja Asura punya harga diri. Penyerahannya mustahil, tapi dia bisa mengikutinya. Bagus. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Hah. Raja Asura bingung. Bukankah dia bilang dia akan tunduk padanya? Dia bilang dia akan mengikutinya. Apakah dia setuju? Mengikuti dia bukanlah ketundukan. Dia punya hak untuk pergi kapan saja. Itu seperti hubungan kerja di dunia manusia. Beri saya manfaat, dan saya akan mengikuti Anda dan bekerja untuk Anda. Tetapi jika saya ingin pergi, Anda tidak berhak menghentikan saya. Kaisar ini sudah cukup mengagumimu. Ayo pergi. Feng Hao tersenyum. Dia meraih bahu Raja Asura dan meninggalkan dunia benih, muncul di langit berbintang. Tidak jauh dari situ, para ahli suku Dewa Asura ketakutan. Baru saja, Feng Hao muncul seperti hantu, menangkap seseorang, menghilang, dan kemudian muncul lagi. Tidak mungkin untuk melindunginya. Mereka sudah sangat ketakutan. Sekalipun mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Raja. Raja Asura dibawa keluar oleh Feng Hao. Para ahli suku Dewa Asura merasa seolah-olah mereka sedang meraih harapan terakhir. Kalian semua, hentikan. Raja Asura melambaikan tangannya dan berkata, mulai sekarang, Raja ini adalah teman kaisar manusia. Ah, teman. Raja. Para ahli suku Dewa Asura terlonjak ketakutan. Mereka berdua bertarung sengit beberapa saat yang lalu, tapi dalam sekejap, mereka menjadi teman. Lelucon macam apa ini? Sudut mulut Feng Hao melengkung. Tidak ada yang salah dengan ini. Jika Dewa Asura ini bisa berguna baginya dan bergabung dengan dojo gunung Salju Naga Giok, dia tidak akan rugi sama sekali. Orang-orang ini akan menjadi tulang punggung masa depan suku Dewa Asura. Yang terpenting, Feng Hao mengkhawatirkan kesetiaan mereka. Namun sebagai perbandingan, selama mereka bisa menangkap Raja Asura, orang-orang ini akan menyerahkan nyawa mereka kepadanya. Teman-teman, itu bagus. Mereka jauh lebih kuat dari musuh-musuh mereka. Tapi dia membunuh anggota klan kita. Dia adalah musuh bebuyutan kita. Salah satu pakar suku Dewa Asura marah. Kami tinggi dan perkasa, suku Dewa Surgawi. Mengapa kami harus menjadi teman manusia? Off. Sebelum ahli suku Dewa Asura selesai, lengan Raja Asura menembus dada suku Dewa Asura. Siapa yang berani menolak kehendak kaisar ini? Raja Asura berkata dengan sungguh-sungguh. 3359 Raja Asura memandang anggota klannya yang sudah tenang, merasa puas. Awalnya mustahil untuk berbicara di luar angkasa, tetapi sebagai Raja Asura yang mengendalikan kekuatan keteraturan, dengan satu pemikiran, ruang ini tidak berbeda dengan bumi. Bisakah kamu memberitahu Raja ini namamu? Raja Asura memandang Feng Hao. Dia tidak memiliki motif tersembunyi terhadap Lin Yu, hanya rasa hormat. Feng Hao mengangguk, Feng Hao. Raja Asura Prometheus Raja Asura membungkuk kepada Lin Yu dan berlutut dengan satu kaki di angkasa, meletakkan tangan kanannya di dada, saya bersedia melayani Kaisar Surgawi Feng Hao. Raja Pembangkit tenaga klan Dewa Asura terkejut hingga tak bisa berkata-kata saat melihat pemandangan ini. Ini adalah bentuk etiket tertinggi bagi tokoh dikdaya ras Asura, dan juga sapaan paling hormat kepada tokoh dikdaya. Pemuda manusia di depan mereka ini sebenarnya telah membuat Raja Asura mereka tunduk padanya. Feng Hao mengangguk sedikit, dan dari benih dunia di yayasan daunnya, dia mengeluarkan seutas sumber dunia dan menyuntikannya ke tubuh Raja Asura. Ini adalah untayan sumber dunia Kaisar ini, pelajarilah dengan baik, kata Feng Hao. Raja Asura merasakan sumber dunia yang luas, dan dia merasa seolah-olah hendak menerobos. Terima kasih, Kaisar Angin. Raja Asura tersentuh, dia telah membuat taruhan yang tepat, ini memang merupakan kesempatan besar baginya. Namun, begitu dia selesai berbicara, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Layar cahaya berwarna merah darah muncul dari udara tipis dan menyelimuti tubuhnya. Dia berhasil menerobos. Feng Hao sedikit terkejut, dia tidak menyangka Raja Asura Prometheus begitu berbakat. Sepertinya dia benar, pembangkit tenaga listrik seperti itu sulit didapat. Raja, Raja menerobos. Sepertinya Kaisar Manusia menganugerahkan sesuatu kepada Raja, dan kemudian Raja akan menerobos. Sumber dunia, sumber dunia, Kaisar Manusia sialan ini adalah penguasa dunia. Para ahli klan Dewa Asura terkejut hingga tidak bisa berkata-kata, dan cara mereka memandang Feng Hao juga berubah. Ah! Raungan Raja Asura bergema dari dalam penghalang cahaya berwarna darah. Jelas sekali bahwa dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Segera setelah itu, taji tulang seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya. Semakin banyak taji tulang yang muncul, memancarkan ketajaman yang menyesakan. Raja telah berevolusi. Apakah dia akan menjadi penguasa Asura yang baru? Pembangkit tenaga klan Dewa Asura berteriak ketakutan. Mereka dapat melihat beberapa petunjuk dan juga merasakan aura kuat dari seorang dewa. Feng Hao memperhatikan dengan tenang. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Sun Wukong, dia tidak akan memiliki masalah dalam menghadapi Sekte Pedang Guiyuan. Tidak perlu terlalu memperhatikan sekelompok. Namun, Feng Hao sangat tertarik dengan terobosan Lord of Asura. Mungkin dia bisa mendapatkan wawasan darinya. Bang, bang. Penghalang cahaya berwarna darah telah berubah menjadi padat, dan dari waktu ke waktu, suara patah tulang terdengar. Namun, paku tulang di luar penghalang cahaya terus tumbuh. Feng Hao mundur beberapa langkah. Itu karena layar cahaya berwarna darah terus berkembang, seperti telur raksasa yang berdarah. Tingginya setidaknya 100 meter. Aura itu begitu kuat sehingga jika dia ada di dunia ini, dia mungkin hanya mampu melawan Raja Asura dengan hasil imbang. Bahkan, Raja Asura telah memahami kekuatan keteraturan dari Great Desolate World dan mungkin sedikit lebih kuat darinya. Tentu saja, di dunia Raja Asura, Feng Hao adalah dewa yang tak terkalahkan, tak terkalahkan di alam semesta. Dunia adalah miliknya, dan dia bisa mengendalikannya dengan satu pikiran. Akhirnya, layar cahaya berwarna darah berhenti membesar. Suara Raja Asura juga menjadi sunyi senyap, dan auranya juga menghilang. Hah! Feng Hao sedikit mengernyit. Pembangkit tenaga klan dewa Asura juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Kenapa aku tidak bisa merasakan aura raja lagi? Mungkinkah terobosannya gagal, dan raja telah mati? Banyak pembangkit tenaga listrik klan dewa Asura terkejut. Hilangnya aura Raja Asura jelas merupakan sinyal buruk bagi mereka. Sumber dunia masih ada di sini. Dia tidak mungkin mati. Feng Hao berdiri di langit berbintang. Dia bisa merasakan sumber dunia dimurnikan oleh Raja Asura. Meski aura Raja Asura telah hilang, dia pasti masih hidup. Retakan. Tiba-tiba, retakan muncul di layar cahaya berwarna darah, dan terdengar suara retakan seolah-olah ada sesuatu yang hendak keluar dari cangkangnya. Namun aura Raja Asura masih belum menyebar. Layar cahayanya masih retak. Waktu terus berlanjut. Pembangkit tenaga klan dewa Asura menahan nafas, menunggu hasilnya. Jika Raja Asura meninggal, mereka ditakdirkan untuk bubar dan menjadi pengembara luar angkasa. Tapi faktor risikonya terlalu tinggi. Ada banyak pembangkit tenaga listrik dan bahaya di langit berbintang, dan lubang hitam serta badai yang tak terhitung jumlahnya cukup untuk membunuh mereka berkali-kali. Saat retakan pada layar cahaya berwarna darah menyebar seperti jaring laba-laba, terjadilah ledakan yang tajam. Layar cahaya berubah menjadi bintik cahaya bintang, melayang di langit. Kemudian, Feng Hao melihat seorang wanita berambut panjang berdiri di langit berbintang. Tubuhnya memancarkan kilau samar, dan fitur wajahnya sangat indah. Dia tinggi dan ramping, dan temperamennya seperti dunia lain. Gaun putih bersih menutupi tubuhnya, dan dia tampak seperti dewi dari surga ke-9. Feng Hao tercengang. Raja Asura, Prometheus, sebenarnya adalah seorang wanita. Raja akhirnya menunjukkan sisi aslinya. Pantas saja, Raja Asura jatuh cinta padanya. Sangat cantik. Para tokoh dikdaya klan dewa Asura terpesona. Saat kilau di tubuh Raja Asura berangsur-angsur memudar, bulu matanya juga sedikit bergetar. Dia membuka matanya, dan sihir aneh terpancar dari mata birunya. Dunia seolah kehilangan warnanya. Tuan Asura, Prometheus, Sapa Kaisar Angin. Prometheus membungku, tidak lagi menyebut dirinya Raja Asura, tetapi Tuan Asura. Jelas sekali, dia telah berhasil menembus sumber dunia yang diberikan Feng Hao padanya. Namun anehnya, dia tidak memancarkan aura pembangkit tenaga listrik. Sama seperti Feng Hao, dia terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Feng Hao memandang Prometheus, dan untuk sesaat, dia tidak terbiasa. Dia berusaha keras untuk melupakan sisi laki-laki Prometheus dalam pikirannya. Dia mencoba dengan paksa mengubah gambaran Prometheus dalam pikirannya. Karena kamu telah menerobos, permaisuri ini juga akan pergi ke dunia sunyi besar. Feng Hao tidak terbiasa dengan hal itu. Mata Prometheus terlalu memesona. Secara khusus, Feng Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kultifasinya sedikit lebih tinggi daripada tingkat kultifasinya. Kalau begitu, Ses juga ingin pergi bersama Kaisar Angin. Prometheus mengedipkan mata birunya, dan menatap Feng Hao dengan serius. Mas! Pembangkit tenaga klan Dewa Asura tiba-tiba berbicara. Raja Asura telah menjadi Raja Asura. Secara logika, dia bisa kembali ke dunia Dewa Asura untuk sementara waktu, mengadakan upacara penganugerahan, dan menikah dengan Raja Asura, Prometheus. Kalian semua tinggal di langit berbintang dan memperbaiki kapal perang Asura. Prometheus mengalihkan pandangannya ke pusat kekuatan klan Dewa Asura. Yang terakhir, semua terdiam. 3360. Prometheus ingin mengikuti Feng Hao ke dunia fana. Dia memandang Feng Hao penuh harap. Saat pembangkit tenaga listrik keras Dewa Asura memandang Prometheus. Hati mereka hancur. Tuan Ku Jais akan turun ke dunia fana, para Dewa Asura membujuk. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Prometheus memandang banyak Dewa Asura dengan acuh tak acuh. Matanya cukup mengintimidasi. Karena itu, para Dewa Asura ketakutan. Namun, mereka tidak berani mempertanyakan Feng Hao. Lagi pula, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa alam Prometheus adalah kesempatan keberuntungan yang diberikan oleh Feng Hao. Feng Hao merasa sangat canggung. Dia secara tidak sadar mengira bahwa Raja Asura adalah seorang laki-laki. Siapa sangka kalau itu adalah seorang wanita, apalagi yang begitu sempurna. Hanya temperamennya saja yang tidak bisa ditolak. Eksistensi yang begitu menakutkan ingin mengikutinya ke dunia fana. Benar-benar memusingkan. Kamu boleh turun, tapi sebaiknya sembunyikan kultifasimu. Jangan biarkan siapapun mengenalimu. Feng Hao tidak pandai menolak lawan jenis. Dia selalu. Kalau tidak, tidak akan banyak wanita di sekitarnya. Benar-benar memusingkan. Baiklah, apakah ada perbedaan antara saya dan orang biasa sekarang? Prometheus memandang Feng Hao dan mengedipkan matanya. Mata birunya terlalu unik, dan ada sihir khusus di dalamnya. Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kemunculan Prometheus saat ini, jika bukan karena mereka berada di luar angkasa, mungkin akan membuat orang mengira bahwa dia adalah orang biasa. Hanya matanya yang memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang berdarah biru. Ayo pergi. Feng Hao tidak punya pilihan selain turun ke dunia fana bersama Dewa Asura yang baru. Para Dewa Asura memandang keduanya dengan kebencian saat mereka terbang langsung ke Grid Desolate World. Di antara pembangkit tenaga listrik ras Dewa Asura, seseorang dengan ragu-ragu bertanya, haruskah kita memberitahu Lord Prometheus? Ini, sebut saja halo. Jika Prometheus menikah dengan manusia, Lord Jais mungkin akan marah besar. Dewa Asura memiliki ciri khusus yang sangat terkenal di alam semesta. Ketika mereka menyukai seseorang, mereka harus menikah. Jika mereka tidak menikah, mereka akan mati. Sekali Dewa Asura menyukai seseorang, itu akan terjadi seumur hidup. Jika mereka tidak bisa mendapatkan orang tersebut, yang menunggu mereka adalah patah hati. Feng Hao tidak tahu bahwa karma yang dia pahami sebenarnya adalah karma ini. Jika Feng Hao tidak ikut campur, dia tidak akan memiliki hubungan seperti itu dengan Prometheus. Dan tidak akan ada, tidak ada keterikatan di masa depan. Pada saat ini, di Grid Desolate World, Sekte Pedang Asal, leluhur Sekte Pedang Asal, dibunuh oleh Sun Wukong. Asal-usul Sekte Pedang Asal, murid Jifeng melihat situasinya dan segera bergabung dengan Sekte Pedang. Ketika murid Jifeng melihat situasinya tidak tepat, dia buru-buru meninggalkan kegelapan dan memasuki cahaya, bergabung dengan Vak Sigusu. Setelah mengetahui bahwa Feng Hao dan Sun Wukong tinggal di Sekte Pedang, beberapa mutan di bumi segera bergabung dengan Sekte Pedang. Dari sudut pandang mereka, pasti ada banyak sumber daya di Sekte Pedang Asal jika orang kuat seperti Feng Hao harus tinggal di sana. Untungnya, mereka tidak menyakiti murid-murid Sekte Pedang. Jika tidak, Gu Sukin pasti akan meminta Sun Wukong untuk membunuh mereka. Matahari Bijak Agung, aku penggemarmu. Ya, ya, bagaimana kabar Penatua Tang? Bagaimana kabar kakak muda kedua anda, Zubaji, dan kakak muda ketiga, Sawu Jing? Apakah Buddha Tata Gata dari dunia abadi cocok untuk anda? Sage Agung, bisakah kita menyentuh Jingu Bang? Para mutan memandang Sun Wukong dengan tulus. Saat ini, perempuan bukanlah apa-apa bagi mereka. Berhubungan dekat dengan Sun Wukong adalah hal yang paling menyenangkan. Dentang. Sun Wukong menikam Jingu Bang ke tanah di depan mereka. Jika kalian terus berbicara omong kosong, aku akan menjaga kalian semua, kata Sun Wukong dingin. Petapa hebat. Para mutan menjadi pucat karena ketakutan. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah tandingan Sun Wukong. Mereka mungkin akan kehilangan nyawa jika Jingu Bang menghantam mereka. Tiba-tiba, Sun Wukong sepertinya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Seketika, seberkas cahaya jatuh dari sembilan langit, seperti dewa yang turun. Hati Sun Wukong menegang. Mungkinkah Feng Hao gagal? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari sekte pedang asal juga terkejut. Mungkinkah dermawan sekte yang telah naik ke langit ditindas oleh dewa? Tepat ketika mereka merasa bingung, Feng Hao keluar dari pilar cahaya. Cahaya menyinari tubuhnya, memancarkan cahaya redup. Pada saat ini, dia seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Kaisar angin. Tepat ketika Sun Wukong ingin naik, dia melihat sosok cantik berjalan dari belakang Feng Hao. Dia memiliki rambut sebatas pinggang, sosok tinggi dan ramping, tubuh proporsional sempurna, dan mata biru. Dia memancarkan aura yang mempesona. Hua! Semua murid sekte pedang asal, termasuk Paramutan dan Gusu Bayu. Menatap Prometheus dengan kaget. Bahkan Sun Wukong pun tercengang. Gusukin menghentakkan kakinya dengan cemas dan bergegas mencubit Sun Wukong. Sun Wukong tertawa datar dan menatap Feng Hao, siapa dia? Hanya teman biasa. Feng Hao tidak menjelaskan terlalu banyak. Ada terlalu banyak orang di sini dan dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia adalah Raja Asura. Orang yang mengaku sebagai dewa hanyalah bawahannya. He he. Sun Wukong tertawa penuh arti. Akan aneh jika dia hanya seorang teman biasa. Namun, dia juga sangat heran. Bagaimana Feng Hao ini naik dan membuat lubang di langit. Tidak hanya dia baik-baik saja, dia bahkan menjatuhkan Dewi yang sempurna. Terpuji. Kaisar Feng Hao, beri aku tanda tangan. Aku penggemar setiamu. Filmmu kurang dari kurang dari Battle of the Ancient Gods lebih besar dari lebih besar dari difilmkan dengan sangat baik. Di masa lalu, aku pikir itu hanya efek khusus. Aku tidak melakukannya. Aku tidak berharap itu menjadi nyata. Seorang mutan sangat cerdas. Dia naik dan mengeluarkan pena dan kertas, menatap Feng Hao dengan ekspresi tersanjung. Seorang murid dari Sekte Bulan Biru. Feng Hao bertanya dengan tenang. Tidak, bagaimana mungkin? Kami meninggalkan kegelapan dan memasuki cahaya. Kami tidak melukai murid-murid Sekte Pedang pengembalian asal sama sekali. Mutan itu menggelengkan kepalanya seperti genderang. Pada saat ini, jika dia mengaku berasal dari Sekte Bulan Biru, kemungkinan besar dia akan diinjak-injak sampai mati oleh Feng Hao. Oh. Feng Hao menganggup dengan tenang. Setelah itu, dia langsung membawa Gusu Bayu, Sun Wukong, dan Gusu Kin ke gerbang gunung Sekte Pedang. Prometheus juga mengikuti. Namun, dia agak tertarik dengan mutan dari daerah lain. Bibirnya sedikit melengkung. Saudaraku, aku selalu merasa senyuman Dewi itu agak aneh. Mungkinkah dia jatuh cinta pada kita? Kamu tidak bilang, itu mungkin benar. Kami sangat anggun dan tampan. Para kultifator wanita dari Sekte Bulan Biru itu dengan rakus memohon agar kami melakukan kultifasi ganda dengan mereka. Pastilah. Mata para mutan dari bumi menjadi cerah. Mereka berpikir jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari Dewi Bermata Biru itu, mereka bahkan rela memperpendek umur mereka lebih dari 10 tahun. Sungguh sekelompok orang yang kotor. Mereka bukan manusia murni, berpikir bahwa mereka adalah orang-orang terpilih dari surga. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah kehilangan kualifikasi untuk berevolusi. Prometheus dengan dingin berbicara, orang seperti itu benar-benar berani mencelupkan jarinya ke dalam kaisar angin. Mati. 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 Terima kasih.